Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, semangat sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di atas segala nama tulisan dari Nyonya Ellen G. White Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-262 dengan judul Utusan Ilahi Dan saya sudah pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Yohanes 6 ayat 38 Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku Dan kita masuk dalam inti pembacaannya Dapatkah kita melihat bahwa karena kemalasan kita dalam memperdagangkan harta milik Tuhan Karena keegoisan kita dalam menolak untuk mengembalikan kepadanya bagiannya Pekerjaannya menjadi tertunda Jadi bagaimana disini dari paragraf pertama sudah disampaikan bahwa setiap sebab pasti akan mendatangkan akibat Bahkan disini juga dikatakan bahwa ketika kita mempunyai kemalasan dalam kehidupan kita setiap hari Dikatakan kita memperdagangkan harta milik Tuhan Jadi bagaimana kita tahu bahwa talenta itu termasuk juga dari setiap kemampuan kita untuk melakukan sesuatu hal Tetapi ketika kita malas dikatakan kita merampok Tuhan Dikatakan kita memperdagangkan harta yang menjadi milik Tuhan Dan kita tidak mengembalikan apa yang menjadi miliknya dengan seutuhnya Lalu disini juga dikatakan bahwa karena keegoisan kita dalam menolak untuk mengembalikan kepadanya Yang adalah bagiannya pekerjaannya menjadi tertunda Jadi bagaimana disini dengan jelas dikatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu akan menjadi tertunda Ketika umat-umat Tuhan yang mengaku pekerja-pekerjanya tidak mau melakukan dengan semaksimal mungkin yang ia bisa lakukan Tetapi dengan menunda-nunda pekerjaan menjadi orang yang malas mempunyai egois Karena ingin untuk mempentingkan kepentingannya terlebih dahulu Tetapi tidak mendahulukan kepentingan Tuhan Ataupun pekerjaan Tuhan Di saat itulah dikatakan pekerjaan Tuhan menjadi tertunda Jadi bagaimana disini kembali kita diingatkan bahwa Setiap pekerjaan Tuhan akan berjalan lancar ketika anak-anak Tuhan yang mengaku pekerja-pekerjanya itu bekerja dengan tekun dan dengan setia Lalu disini juga dikatakan bahwa ketika Kristus memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan Tepuk tangan orang banyak mencapai puncaknya Pujian Hosana ada di bibir orang-orang Tapi Juru Selamat tidak merasakan sukacita Dia melihat kota itu menangisinya dan berkata Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtramu Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu Dia melihat ribuan dan ribuan lagi segera akan menjadi bagian dalam kehancuran yang mengerikan dari kota yang akan binasa itu Betapa dalamnya kesedihan ketika dia memikirkan bangsa yang telah menempa belenggunya sendiri Memeteraikan kebinasaannya sendiri Mengumpulkan awan murka Yahweh di sekelilingnya Engkau telah menentang semua permohonanku katanya Berulang kali aku telah menghindarkan baut keadilan Dalam kasih aku telah menunggu penyesalan dan pertobatanmu Aku telah menanggung bersamamu seperti seorang laki-laki yang sabar terhadap putranya sendiri yang melayaninya Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup Jadi bagaimana begitu dalam dikatakan bahwa ketika Yesus datang ke Yerusalem Ia tidak melihat kota Yerusalem itu dengan penuh sukacita Meskipun banyak orang yang meelu-elukan dia Memanggil-manggil namanya Tetapi dikatakan ia justru melihat kepada kota itu dan menangisinya Ia menangisi bahwa orang-orang yang ada di dalam kota itu Mereka tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Bahkan disini juga dikatakan bahwa oleh Yesus Wahai betapa baik ya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtramu Jadi bagaimana disini dengan jelas dikatakan oleh Yesus Kita seringkali tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kita Seringkali kita tidak tahu di mana kita harus mendapatkan damai sejahtera itu Dan di mana kita bisa mendapatkan hal itu Karena di saat itulah dikatakan bahwa hal itu tersembunyi bagi mata kita Karena kita tidak melihat begitu besar ya kasih Tuhan dalam kehidupan kita Sehingga kita tidak merasakan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan Lalu disini juga dikatakan bahwa dia melihat ribuan lagi Segera akan menjadi bagian dalam kehancuran yang mengerikan dari kota yang akan minasa itu Jadi bagaimana ribuan manusia akan bersama dengan kota yang telah hancur itu Dan disini juga dikatakan bahwa Dalam kasih aku telah menunggu penyesalan dan pertobatanmu Aku telah menanggung bersamamu seperti seorang laki-laki yang sabar terhadap putranya sendiri yang melayaninya Jadi bagaimana disini dikatakan bahwa Tuhan kita itu adalah sama seperti Bapak kita Yang sangat mengasihi anaknya Ia rela untuk menunggu sabar terhadap anaknya itu Tetapi apakah kita mau menjadi anak-anak yang penurut Ataukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti keinginan-keinginan hati kita sendiri Tanpa kita menyadari bahwa Bapak kita sedang menunggu kita Dan disini juga dikatakan bahwa Aku telah menghindarkan baut keadilan Dalam kasihnya aku menunggu penyesalan dan pertobatan Jadi bagaimana disini pun dikatakan bahwa Tuhan pun menghindarkan baut keadilan Karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu kasih karunia Bagaimana dalam waktu kasih karunia ini? Ini adalah waktu yang sangat singkat Untuk kita mendapatkan kesempatan memperbaiki diri kita Bertobat setiap hari Tetapi waktu itu tidak akan selamanya ada dalam kehidupan kita Waktu itu akan sangat terbatas Dan kita tidak tahu kapan itu akan berhenti atau dihentikan oleh Tuhan Dan disini juga dikatakan bahwa Aku telah menunggu penyesalan dan pertobatan Tetapi apakah kita menyadari setiap kesalahan kita Dan kita mau menyesal dan bertobat dari setiap hal yang tidak baik dan benar yang kita telah lakukan Ataukah kita justru merasa bahwa diri kita ini baik-baik saja Dan kita tidak memerlukan jurus selamat itu Kita tidak memerlukan pertobatan itu Karena kita merasa sudah menjadi orang yang baik Tetapi kita harus ingat orang yang baik belum tentu adalah orang yang benar Jadi bagaimana disini juga dikatakan bahwa Tetapi air mata penderitaan Kristus tidak ditumpahkan hanya untuk Yerusalem Dia menangis ketika memikirkan pembalasan yang mengerikan Yang akan menimpa dunia yang tidak bertobat Dia masih bekerja dalam kesabaran dan kasih Untuk keselamatan orang berdosa Bukankah utusan yang ilahi itu mengetuk setiap hati untuk masuk? Bukankah roh sedang bergumul dengan orang-orang berdosa? Bukankah Kristus telah mengundang jiwa-jiwa yang sakit dosa Untuk duduk di kakinya dan belajar darinya Mengenaiku kepatuhan dan ketaatan? Bukankah dia melintasi panjang dan luasnya bumi Menyebar berkat-berkatnya di setiap jalannya? Jadi bagaimana disini? Banyak sekali pertanyaan yang diberikan bahwa Apakah kita menyadari bahwa roh Kristus itu sedang bergumul bersama dengan kita? Bahwa ia menginginkan suatu pertobatan yang tulus dari hati kita? Ataukah kita justru merasa bahwa kita baik-baik saja? Bukankah Kristus telah mengundang jiwa yang sakit dosa Untuk duduk di kakinya dan belajar darinya? Jadi bagaimana disini? Dikatakan bahwa dosa itu adalah suatu penyakit Yang menjadi mengerikan ketika kita tidak menyadarinya Tetapi kita tahu bahwa tabib Kristus itu Yang akan menyembuhkan kita ketika kita mau datang kepadanya Meminta pertolongan daripadanya Dan disini juga dikatakan bahwa Tidak letih kesabarannya dan tidak terkuras kasihnya Dengarkan suaranya berbicara kepada yang lemah Yang lelah dan yang tak berdaya Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan Tidakkah engkau membiarkan kasih karunia Melembutkan hati yang membatu? Tertulis dalam Review and Herald 3 Desember tahun 1901 Dan disini juga dikatakan rendungkan lebih dalam Seberapa lembutkah hati Yesus? Dapatkah saya mendengar dia ketika mengetuk pintu hati saya? Jadi bagaimana disini adalah panggilan bagi kita masing-masing Apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Melakukan setiap pekerjaan kita dengan sepenuh hati Dengan penuh penurutan Ataukah kita masih mau mengikuti kata-kata hati kita? Jadi bagaimana disini? Ketika Yesus sudah memberikan hati yang penuh kasih Hendaklah kita datang kepadanya Meminta setiap pertolongan yang berasal daripadanya Dan sampai disini acara pembacaan kita pada saat ini Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya Dan salam sejahtera Tuhan memberkati